Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu jenderal yang jadi korban kebiadaban komplotan G30S PKI yang coba melakukan upaya kudeta pada awal 1 Oktober tahun 1965. Sang jenderal yang juga Panglima Angkatan Darat itu memang dikenal sebagai jenderal anti-komunis. Sehingga jenderal Yani pun amat dibenci orang-orang PKI. Mengutip artikel yang dimuat di Okezon, Ahmad Yani yang lahir pada 19 Juni tahun 1922 di Jenar Purworejo Jateng telah malang melintang sebagai prajurit pejuang sejak zaman revolusi kemerdekaan. Ahmad Yani masuk dunia militer sejak zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini dia mengikuti pendidikan Heiho di Madelang serta pendidikan tentara pada pembela tanah air, peta, di Bogor. Amelia Yani, salah satu putrinya bercerita, Ahmad Yani memang seorang prajurit, ahli strategi perang sejak masuk peta di Bogor. Dia juga pandai main, sendai, olahraga Jepang dengan pedang samurai. Karena pandainya itu, dia bisa lulus dengan baik dan diberi pedang atau gunto yang paling panjang. Itu diakui Pasarwa Edi Wibowol, ujar Amelia Yani. Kemudian setelah terbentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKL, Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan TKL Purwokerto. Pada tahun 1948, Ahmad Yani ikut dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI Musso di Madiun. Lalu pada agresi militer Belanda 2 Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan Wehkreise 2 daerah kedua. Selesai tugas itu, dia mendapat tugas belajar pada Koman and General Staff College di Amerika Serikat. Karena ini pula Ahmad Yani kerap dituduh oleh orang-orang komunis kata Amelia Yani sebagai antek Amerika Serikat. Hampir setiap hari, PKI bikin aksi terus di Stadion Senayan kini gelora Bung Karno bikin rapat raksasa. Tentara seperti ayah saya ini yang sekolah komando di Amerika disebut General Pentagon yang berkulit sawo matang, ungkap Amelia Yani. Pada tahun 1958, Ahmad Yani diangkat sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang Sumatera Barat untuk memadamkan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Selain PRRI, Ahmad Yani juga turut andil dalam perebutan Irian Barat yang membuat Presiden. Soekarno terpikat akan kemampuan Yani sebagai seorang perwira handal. Maka pada tahun 1962, Ahmad Yani diangkat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Sejak itu fitnah kian deras menerpa. Kata Amelia, ayahnya difitnah dan dituduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno oleh PKI. Sampai akhirnya pada 1 Oktober tahun 1965 dini hari Ahmad Yani diculik oleh gerombolan G30 SPKI lalu dibunuh. Jasadnya ditemukan di daerah Lubang Buaya. Asyadnya ditemukan di daerahridah Nam Kuayang buaya. Asyadnya ditemukan di daerah Indah Bashargang. Asyadnya ditemukan di daerah bidang daerahawat dimitanya. Jangan lupa te recognition, tangan kemampuan daerahвидMetika. Masyadnya ditemukan di daerah benduj Depot dan di daerah extension jam.